selamat menikmati foto hasil buah saya baru menerima kuasa 2 hari saya menerima kuasa tanggal 19 April terus dicambutnya tanggal 21 April setelah dia membaca berita itu jadi pas saya udah mau bekerja tiba-tiba diputus berarti saya gak dapat apa-apa baru mulai baru mulai kalau untuk total kerugian mungkin ada nominal gak bu? dari kelas 1 kalau dibandingkan dengan laporan-laporan yang lain ini jelas ada kerugian materialnya kerugian materialnya 50 juta perjanjian suksesinya jadi jelas ada kerugian materialnya jadi saya mau sampaikan juga ini saudara hutan paris ini atas pernyataan dia ini ini bukti nih ada korbannya pernyataanmu tuh ada korbannya telah resmi kami laporkan dan ini juga pernyataan hutan paris ini akhirnya membuat kita anggota peradi yang ditandatangani kartunya ditandatangani dapur kami juga terancam ini piring kami terbalik-balik ini oh berarti spesifiknya melaporkan hutan paris karena kalimatnya yang peradi tidak sah itu ya? iya dia menyatakan KTA peradi yang ditandatangani oleh Otoasibuan itu tidak sah berarti spesifik karena kalimat hutan paris ya Pak? iya nah itu menurut kami itu loh perkataan bohong itu karena belum ada satu keputusan hukum pun yang mengatakan bahwa peradi pimpinan Otoasibuan ini tidak sah belum ada keputusan hukum itu artinya semua angkotat yang terafidiasi dari peradi Otoasibuan ini masih tetap bisa bersidang beracara di peranggilan masih kan sehari setelah pernyataan hutan paris itu ada wakil ketua MA menyatakan bahwa peradi Oto sah clear itu kan? jadi saya minta saudara hutan paris cabut pernyataan mu itu karena Anda telah merasakan kami yang anggota peradi maupun masyarakat yang menggunakan jasa kami kalau dari abang sendiri ke peradi sendiri hubungannya seperti apa sebenarnya? saya saya anggota peradi pimpinan Bung Otoasibuan juga ini klien saya saya kuasa hukum dari peradi sendiri menanggapi hal itu gimana sih emang? halnya gimana? yang terkait peradi tidak sah itu kan abang juga harusnya kan ada koordinasi dengan peradi juga karena emang kebetulan kami di DPC Peradi Cibinong ya tadi malam kami ada pertemuan di DPC di Cibinong dan sudah ada sumasi kepada open paris dua kali 24 jam ini minta maaf kalau enggak DPC akan mengambil tindakan juga tindakan oke oke siap lagi udah oke siap terima kasih ya bang ya oke sama-sama terkait berita bohong atau penghinaan ya bu ya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati